Intro Konnichiwa Minasan Kembali lagi di Belajar Arsitektur bersama saya, Vairus dari PT Rancana Karuang Nah, tau gak kalau kali ini kita itu mau bahas apa? Nah, bener banget Kali ini kita akan membahas tentang elemen-elemen arsitektural pada rumah tradisional Jepang Mau tau lebih lanjut? Subscribe dulu ya, nyalakan juga loncengnya Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kamu Arsitektural Jepang terbentuk pada periode Edo di abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-19 Apabila kita amati, bangunan-bangunan di negara Sakura ini tampak sederhana, bermartabat dan juga indah Ini karena arsitektur Jepang itu sangat menghargai keberlanjutan dan hubungan yang mendalam dengan alam Menarik gak sih? Berikut adalah beberapa elemen khas yang ada di bangunan tradisional Jepang Yang pertama, material kayu menominasi pada bangunan Arsitektur tradisional Jepang itu dinominasi oleh material kayu Hal ini berkaitan dengan kelembapan, resiko gempa bumi, dan kemungkinan adanya terjadi angin topan Kayu itu juga mampu menghasilkan ventilasi yang baik untuk memerangi iklim dan memiliki ketahanan yang cukup baik terhadap gempa bumi Pada rumah yang berusia lebih tua, tidak terdapat cat yang diaplikasikan ke dinding rumah Kenapa? Karena sebagai bentuk penghargaan Orang-orang Jepang itu menghargai kayu, menunjukkan rasa hormat dengan tidak menutupi keindahan alamnya secara kasat mata Bahkan banyak bangunan terutama kuil dan tempat pemujaan itu tidak menggunakan paku Sebagai gantinya, mereka membentuk kerangka bangunan agar pas dengan sambungan seperti potongan puzzle yang saling mengunci Atau istilahnya itu adalah Tokyo Yang kedua, bangunan tradisional Jepang itu memiliki atap yang berlapis Bangunan tradisional Jepang memiliki bentuk atap yang melengkung dan memanjang Ini merupakan titik fokus di sebagian besar bangunan Bentuk ini tidak hanya memiliki daya tarik estetika, namun juga memiliki peran penting dalam struktur bangunan Secara lebih rinci, arsitektur Jepang itu terdiri dari 4 jenis atap Yang pertama adalah Kirizuma atau atap runcing Yang kedua, Yosemune atau atap berpinggul Yang ketiga adalah Irimoya atau atap pelana Dan yang keempat adalah Hogyo atau atap piramida persegi Atap-atap tersebut dirancang sedemikian rupa untuk melindungi rumah dari hujan dan juga panas Tidak hanya itu, kawara atau genteng tradisional Jepang itu biasanya menghiasi atap bangunan Jepang Sebagai simbol untuk melindungi rumah dari hujan Terlebih karena banyak orang Jepang itu suka membuka jendela Untuk memperoleh udara segar dan mendengarkan derai hujan Dengan tetap terlindungi oleh atap tersebut Yang ketiga adalah pintu dan partisi bangunan yang unik Soji atau paper screen dan juga Fusuma atau pintu geser Merupakan aspek khas yang ada di rumah-rumah tradisional Jepang Soji terdiri dari bingkai kayu dengan kertas tembus cahaya sehingga memungkinkan cahaya untuk masuk Sedangkan kertas pada Fusuma tadi itu tidak tembus cahaya Di sebagian besar rumah, kedua bagian bangunan tersebut memiliki warna putih solid Sedangkan di kuil bagian tersebut sering diberikan cat Secara sekilas keduanya itu tampak sama Namun perannya cukup berbeda Baik Soji ataupun Fusuma digunakan sebagai pintu dan juga partisi interior Yang digunakan untuk membagi ruangan Yang keempat, tikar tradisional sebagai alas dan penutup lantai Tatami merupakan sejenis tikar yang digunakan sebagai alas lantai di kamar bergaya Jepang tradisional Benda ini menjadi salah satu bahan pokok yang umum bagi rumah Jepang hingga saat ini Lantai di rumah tradisional Jepang seringkali dilapisi oleh tatami secara keseluruhan Secara tradisional tatami itu terbuat dari jerami padi dan setar lembut dengan tepian kain Aroma lembut dari tatami itu dapat menarik perhatian bagi hampir setiap orang Biasanya sebelum menginjak lantai tikar tradisional ini Penghuni rumah akan melepaskan alas kaki terlebih dahulu Yang kelima, ada beranda yang menyatukan bangunan dan bagian luar Enggawa disebut juga sebagai beranda Merupakan lantai yang tidak dilapisi oleh tatami Biasanya bagian ini terbuat dari kayu atau bambu Fungsinya adalah untuk menyatukan bagian dalam rumah dengan bagian luar Bagian ini terpisah dari rumah Sehingga penghuni tidak perlu memakai sepatu ketika menginjakkan kaki di enggawa Nah, sebagai gantinya sepatu dapat ditempatkan di tangga batu tradisional yang biasanya terletak di sampingnya Selama mesin panas, banyak penghuni rumah itu suka duduk-duduk di area ini untuk sekedar bersantai Ataupun menikmati alam sekitar Yang keenam adalah genkan Genkan merupakan area pintu masuk di rumah tradisional Jepang yang biasanya terletak di dalam rumah Dan tepat di depan pintu Area ini berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan sepatu sebelum berjalan di dalam bagian utama di rumah Bentuk dari genkan ini adalah cekung dan juga lebih rendah dari lantai utama di seluruh bangunan Guna menjaga kotoran itu masuk ke dalam rumah Area ini tidak hanya ditemukan pada bangunan rumah Tetapi juga pada bangunan hotel, sekolah, perusahaan, dan bangunan lainnya Nah, itu dia tadi teman-teman elemen-elemen dari bangunan tradisional Jepang yang sangat unik Nah, gimana nih? Kalian tertarik gak untuk mendirikan bangunan dengan mengedepankan pelestarian lingkungan Seperti rumah tradisional Jepang tadi? Nah, kalau kalian mau konsultasi lebih lanjut dengan arsitek profesional Jangan lupa hubungi kami di PT. Rancang Rekar Ruang melalui kontak yang terterak di description box di bawah ini ya Oke, sekian video kita kali ini bersama saya, Pak Irus See you in the next video Sayonara Sampai jumpa